Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia. Seringkali tanpa sadar, banyak hal di sekitar kita yang ternyata berpotensi menjadi sumber rupiah. Lahan rumah misalnya, padahal dengan mengubah lahan tersebut menjadi kolam ternak ikan nila, lahan tersebut dapat memberikan omset yang fantastis dengan modal yang ekonomis. Jadi bagaimana memanfaatkan lahan dengan budidaya ternak ikan nila di rumah sahabat? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dia memanfaatkan lahan dengan budidaya ternak ikan nila di rumah versi dari suksespedia. Intro Tak banyak orang yang mengerti keuntungan yang bisa didapatkan dari memanfaatkan lahan rumah untuk budidaya ternak ikan nila. Hanya bermodalkan dasar lahan rumah yang kosong dan bibit ikan nila, keuntungan fantastis sangatlah mungkin kalian dapatkan. Hal tersebut dikarenakan jumlah modal dibutuhkan yang terjangkau. Mudahnya perawatan ternak, serta yang paling penting adalah tingginya minat pasar akan ikan primadona sejati, yaitu ikan nila. Berikut ini adalah cara memanfaatkan lahan rumah dengan budidaya ternak ikan nila. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Pembuatan Kolam Ikan Ternak Seperti yang kita tahu, begitu banyak macam kolam ternak ikan nila. Dalam proses pembuatan kolam ikan ternak, kita tidak boleh asal memilih dan membuat kolam tanpa pertimbangan lokasi kolam. Karena kolam ikan ternak yang akan dibuat berada pada lahan sekitar rumah, maka pilihan terbaik adalah dengan membuat kolam terpal. Mengapa demikian? Karena lahan yang relatif sempit dan juga pertimbangan kemungkinan alih fungsi lahan. Maka sahabat, kolam terpal merupakan jenis kolam yang paling sesuai. Mudahnya pembuatan kolam terpal, serta terjangkaunya biaya pembuatan kolam juga dapat menjadi alasan utama mengapa kolam terpal merupakan jenis yang paling sesuai untuk digunakan pada ternak di lahan rumah. Kolam terpal tersendiri memiliki banyak jenis, bentuk dan ukuran yang berbeda. Hal tersebut ditentukan berdasarkan lahan yang sahabat punya. Namun, bentuk dan ukuran yang umumnya digunakan untuk beternak ikan nila di lahan rumah adalah bentuk kolam terpal yang kotak dengan kedalaman 50 hingga 75 cm. Terdapat beberapa langkah dalam membuat kolam terpal. Pertama, gali lahan sedalam 50 sampai 75 cm. Setelah itu padatkan dasar kolam dengan batu bata yang kemudian dilapisi dengan menggunakan sekam atau bahan lain yang serupa agar kolam tidak hanya kehilangan air. Lalu lapisi kolam dengan terpal supaya kolam tidak bergeser atau berubah bentuk. Beri batu bata di pinggiran bagian kolam terpal. Selanjutnya, kolam diisi dengan air untuk memeriksa jika laut terdapat lubang pada terpal yang dapat menyebabkan kebocoran kolam. Jika terpal dirasa aman tanpa bocor, kolam dikuras kembali untuk persiapan selanjutnya. Maka langkah selanjutnya adalah persiapan media ternak ikan. Setelah kolam dikeringkan sahabat, jangan lupa untuk memeriksa sistem pengisian serta sistem pembuangan air dan memperkuat pinggiran kolam. Sebelum kolam diisi air kembali, taburi lapisan dasar kolam dengan kapur sebanyak 25 sampai 1000 gram per meter persegi dan pupuk kandang sebanyak 500 gram per meter persegi. Setelah itu, biarkan air tergenang selama 5 sampai 7 hari hingga tumbuh pelangton. Pemilihan bibit ikan nila Ikan nila terkenal sangat mudah untuk dibudidayakan. Karena tidak seperti ikan lainnya, ikan nila terbilang relatif kuat terhadap gangguan penyakit. Hal tersebut tidak lantas membuat kita boleh ceroboh ya atau asal dalam memilih dan membeli bibit ikan nila. Bagaimanapun juga, keberhasilan ternak dan panen sangat bergantung pada pemilihan bibit ikan yang pastinya juga didukung oleh perawatan yang tepat. Cara memilih bibit unggul ikan nila pun sebenarnya tidak sulit. Sahabat hanya perlu sedikit pengamatan sebelum membelinya. Amati ukuran bibit nila serta keaktifan bibit. Pilih bibit ikan nila yang berukuran relatif sama. Hal ini penting karena sifat alami ikan seperti lele dan juga ikan lainnya yang membuat ikan nila juga dapat menjadi kanibal apabila ditempatkan bersama ikan yang lebih kecil. Tidak hanya itu saja, pemilihan ukuran bibit ikan juga agar sahabat lebih mudah nantinya untuk mengatur pemberian pakan. Tentu saja, bila ukuran bibit ikan berbeda, ada kemungkinan besar makanan ikan akan terbuang dan membusuk. Bila terlalu banyak atau ikan tidak akan bertumbuh optimal bila terlalu sedikit. Keaktifan bibit ikan nila juga tak kalah penting untuk dijadikan dasar pertimbangan pemilihan bibit unggul ikan nila. Pilihlah bibit ikan nila yang aktif karena keaktifan bibit ikan dapat dilihat saat bibit ikan diberi makanan. Bibit ikan nila yang aktif mendekati dan memakan umpan adalah bibit ikan nila yang unggul yang dipilih untuk hasil ternak yang maksimal. Bibit ikan yang lesu dan tidak aktif maka sebaiknya tidak dipilih karena kemungkinan bibit tersebut bertahan pada media baru akan rendah karena lemahnya bibit ikan. Setelah memilih bibit sahabat, sebaiknya bibit ikan diberikan waktu untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang baru dengan cara membiarkan bibit ikan berada dalam wadah yang berisi air kolam. Setelah beberapa jam, bibit ikan siap dimasukkan perlahan ke dalam kolam ya. Benih ikan nila yang ditebarkan dalam kolam umumnya sebanyak 15-20 ekor ikan nila per meter persegi dengan perkiraan berat per ekor ikan sebesar 10-20 gram. Perawatan kolam ternak ikan nila Sahabat, perawatan kolam ternak ikan nila yang perlu diperhatikan adalah kebersihan kolam. Kolam ikan yang kotor dan tak terawat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada ikan nila. Seperti ikan yang stres atau keracunan, ikan yang stres kebanyakan akan terlihat dari nafsu makan ikan yang menurun drastis. Kolam yang kotor dan penuh dengan kotoran dan sisa makanan ikan selain dapat menyebabkan ikan stres, juga dapat menghasilkan cunyawa H2S yang berlebihan dan dapat meracuni ikan nila itu sendiri. Agar hal tersebut tidak terjadi, sangat disarankan untuk mengganti air kolam secara berkala dan membuat sirkulasi kolam yang baik. Misalnya dengan cara pengairan paralel, untuk ikan yang stres, berikan vitamin pada ikan ya. Tak hanya itu, perawatan pada ikan juga penting untuk dilakukan, yaitu dengan pemberian pakan ikan yang tepat dan teratur. Pakan ikan nila yang baik biasanya adalah pelet ikan yang terdiri dari protein 20% sampai 30%, lemak 70% dan karbohidrat 70% serta daun-daunan. Selain kandungan pakan, yang paling penting adalah rajin memberi makan ikan setiap hari tanpa terlewatkan. Dengan perawatan yang baik dan tepat, ikan nila siap dipanen setelah masa 6 bulan. Pada saat umur 6 bulan, dengan suplai pakan yang cukup, ukuran ikan nila sudah layak dikonsumsi dengan berat antara 400 gram sampai 600 gram. Siap mencobanya sahabat? Proses panen ikan nila Umumnya, ikan nila dipanen pada usia 6 bulan dengan ukuran berat 300 sampai 500 gram per ekornya. Proses panen dapat dilakukan dengan cara menguras air kolam setengah atau hingga habis. Kemudian mengalirkan air bersih supaya ikan tidak mengalami stres. Ikan dapat diambil dengan menggunakan penyerok ikan. Keuntungan yang fantastis dan kemudahan dalam memanfaatkan lahan rumah untuk budidaya ikan nila merupakan alasan yang membuatnya lebih dari pantas dan menarik untuk dicoba. Daripada membiarkan lahan rumah yang kosong dan tidak berfungsi secara maksimal. Akan jauh lebih baik untuk berani mencoba dan mengalih fungsikan lahan tersebut untuk beternak ikan nila. Bagaimana sahabat? Mudah bukan untuk memanfaatkan lahan untuk budidaya ikan nila? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video berikutnya. Terima kasih.